Halo keluarga DFC, saya Citra, perawat penyakit dalam RSUP Dr. M. Jamil Padang. Kali ini kita akan mempraktekkan senam kaki diabetes. Tujuan senam kaki diabetes, yang pertama membantu memperbaiki sirkulasi darah pada kaki, yang kedua memperkuat otot-otot kecil kaki, yang ketiga mencegah terjadinya kelainan pada kaki atau deformitas, yang keempat mencegah kekakuan pada sendi-sendi kaki dan otot-otot kaki. Posisi awal duduk tegak di atas kursi dan tidak bersandar, serta kaki menyentuh lantai. Latihan yang pertama, gerakan jari-jari kedua kaki seperti bentuk cakar ayam, mencengkram dan luruskan kembali. Lakukan gerakan tersebut dan ulangi sebanyak 10 kali hitungan. Latihan yang kedua, angkat ujung-ujung kaki, tumit tetap diletakkan di atas lantai, lalu turunkan ujung kaki, kemudian angkat tumitnya dan turunkan kembali. Lakukan gerakan tersebut 10 kali hitungan. Latihan yang ketiga, rapatkan kedua telapak kaki, angkat kedua ujung kaki Anda, putar pergelangan kaki ke arah samping luar, turunkan kembali ke lantai, dan geser ke arah tengah, lalu lakukan gerakan sebanyak 10 kali hitungan. Latihan keempat, angkat kedua tumit Anda, putar kedua tumit ke arah samping luar, turunkan kembali ke lantai, dan geser ke tengah. Lakukan gerakan tersebut sebanyak 10 kali hitungan. Latihan kelima, angkat salah satu lutut Anda, luruskan kaki Anda, gerakan atau dorong jari-jari Anda ke depan, dan tahan selama 5 detik, lalu turunkan kembali kaki Anda. Lakukan secara bergantian, kaki kiri dan kanan sebanyak 10 kali hitungan. Latihan keempat, angkat salah satu lutut Anda, luruskan kaki Anda ke depan, lalu tarik ujung-ujung jari Anda ke arah muka, dan tahan selama 5 detik, turunkan kembali kaki Anda. Lakukan secara bergantian, kaki kiri dan kanan sebanyak 10 kali. Latihan ketujuh, angkat kedua kaki Anda di atas lantai, luruskan kedua kaki tersebut, tarik ujung-ujung jari ke arah muka, dan tahan selama 5 detik, lalu turunkan kembali kaki Anda, dan lakukan gerakan tersebut, sebanyak 10 kali. Latihan ke delapan, angkat kedua kaki Anda, luruskan kedua kaki, dan pertahankan posisi tersebut, gerakkan kaki Anda pada pergelangan kaki, ke depan dan ke belakang, sebanyak 10 kali hitungan, turunkan kembali kaki Anda. Latihan 9, angkat salah satu kaki, dan luruskan, gerakan pergelangan kaki, membentuk angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, turunkan kaki Anda, lakukan gerakan tersebut, secara bergantian, pada kaki kiri, dan kanan. Latihan 10, letakkan selembar koran, di atas lantai, bentuk koran tersebut, menjadi seperti bola, buka kembali koran seperti semula menggunakan kaki. Robek koran menjadi dua bagian menggunakan kaki, Robekkan pertama, disobek lagi menjadi potongan-potongan kecil, lalu, pindahkan kumpulan potongan kecil tersebut, ke atas kertas kedua yang masih utuh, bungkus semua potongan kecil, dengan kedua kaki, menjadi bola, buang dan lempar bola tersebut, ke tempat sampah menggunakan kaki. Demikian panduan senam kaki diabetes kita kali ini, senam ini bisa keluarga DFC lakukan, di mana saja dan kapan saja, keluarga DFC semoga bermanfaat, sehat selalu, sampai jumpa! selamat menikmati!